Dan sudah ada orang kasus meninggalnya 61 orang di Kabupaten Nyokimo karena masalah kesehatan sementara ini masih diselidiki oleh pemerintah Kabupaten Nyokimo. Pacu-pacu sudah ada orang kunjungan kerja yang dilakukan oleh Menko Perhukam dengan enam menteri belum lama ini sangat disambut baik pejabat di Papua. Nah saat kunjungan itu Bupati Nyokimo Bapak Ones Pahabol juga ada hadir. Nah Bapak Ones sudah bilang selama bertahun kalau dia sudah marah dengan sikap pihak Pastur Nyokimo yang langsung kasih tahu kalau 61 orang meninggal dunia tanpa ada koordinasi dengan pemerintah setempat. Tapi untuk pastikan kasus itu benar atau terada, maka pemerintah diorang sudah bentuk tim untuk melakukan penelitian terhadap kasus yang terjadi. Nah sudah ada orang dari informasi itu Kabupaten Nyokimo ada punya 500 kampung dan 51 distrik. Tapi laporan Pastur Nyokimo dua bulan lalu itu ke media kalau 61 orang meninggal akibat kurangnya pelayanan kesehatan. Jadi sudah ada orang Bupati Kabupaten Nyokimo Bapak Ones Pahabol ada bilang kelahiran dan kematian memang sangat berbeda. Sebab lima orang meninggal beritanya akan lebih heboh di dunia ini daripada seribu orang yang dilahirkan ke dunia. Leporan seorang pastur bahwa dua bulan belakangan ini 61 orang meninggal akibat kurangnya pelayanan. Ya ada benar, ada tidak, nanti akan kita tahu. Saya maksud atau tujuan yang saya kirim ke mereka itu lihat betul-betul bahwa yang betul disitu apa penyularan penyakit yang terjadi sehingga kejadian yang kejadian luar biasa. Atau orang yang jatuh dari pohon juga bisa hitung. Orang yang mati dalam lanjut usia juga jangan bisa hitung. Orang mati oleh karena pertalianan juga jadi masuk angka kematian. Kemudahan itu tidak. Jadi paci-maci setelah diorang penyebab kematian itu belum diketahui secara pasti. Tapi pemerintah diorang sudah bentuk tim untuk melakukan penelitian ulang terhadap kasus yang terjadi. Dari Kabupaten Jipura, Paci Daniel L.Y. Top TV melaporkan.